Spice News High News High Five Presiden Jokowi Dodo menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan Zelensky di Istana Marjinsky pada Rabu 29 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Zelensky pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Jokowi atas kunjungannya ke Ukraina. Dirinya menyebut Jokowi sebagai pemimpin negara Asia pertama yang kunjungi Ukraina sejak invasi. Presiden Jokowi Dodo beserta Ibu Iryana mendarat di Bandara Vnukovoa II, Moskwa. Hari ini sekitar pukul 11 waktu setempat. Presiden disambut Kepala Protokol Negara Federasi Rusia Igor Viktorovich Bogdasev. Dan Wakil Menteri Luar Negeri Federasi Rusia Mikhail Bogdanov. General Manager Operasional Holy Wings, Yuli Setiawan mengakui adanya kesalahan perizinan yang diajukan oleh pihaknya. Hal tersebut membuat seluruh gerai Holy Wings yang ada di Jakarta harus ditutup. Dikabarkan juga gerai yang ada di daerah lainnya pun ikut ditutup. Holy Wings telah terbukti melanggar administrasi izin usaha. Hal tersebut terbukti dari beberapa outlet yang tidak memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Sementara itu, Holy Wings hanya mengantongi Surat Keterangan Pengecer atau SKP KBLI 47221 untuk pengecer minuman berakohol. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha tahun ini pada Minggu 10 Juli 2022. Keputusan tersebut diambil melalui serangkaian sidang isbat yang digelar pada Rabu 29 Juni 2022 kemarin. Hal itu didasarkan oleh Pantau Hilal di 86 titik seluruh wilayah Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan rapat sidang isbat. Namun, Hari Raya Idul Adha versi pemerintah berbeda satu hari dengan ketetapan Muhammadiyah yang jatuh pada Sabtu 9 Juli 2022. Adapun penentuan tersebut didasarkan pada hasil hisab Hakiki Wujudil Hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarij dan Tajdid PP Muhammadiyah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Presiden Indonesia Jokowi Dodo bahwa dirinya akan menghadiri KTT G20 di Bali pada November mendatang. Namun, kedatangannya tergantung pada siapa lagi yang bakal hadir. Peserta KTT yang dipertimbangkan kehadirannya oleh Zelensky kemungkinan mengacu pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Indonesia memegang kursi kepresidenan bergilir G20 pada tahun ini dan Jakarta berada di bawah tekanan barat untuk mengecualikan Putin dari pertemuan itu setelah mengumumkan pada bulan April bahwa Putin telah diundang. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, cernih, melihat dunia. 5 News 5 News 5 News 5 News 5 5 Terima kasih telah menonton!